Shalom puji syukur bagi Tuhan atas kesehatan yang masih diberikan sampai saat ini dan kesempatan untuk mengikuti acara ini. Perkenalkan nama saya Ewniko Oliviani, pada kesempatan ini saya mau bercerita sedikit tentang Nabi Yeremia. Ada pun sebagai tema kita dalam kesempatan ini adalah aku diakhirkan untuk menjadi berkat yang diambil dari Yeremia 1 ayat 5 sampai 8. Dan inilah firman Tuhan dalam Yeremia 1 ayat 5 sampai 8. Sebelum aku membentuk engkau dalam rem ibumu, aku telah menalah engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah meruskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Ah Tuhan Allah. Sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Nah, tentunya kita masih ingat, dengan lirik lagu hidup ini harus jadi berkat. Dan di lirik lagu ini, tentu kita bisa mengerti bahwa dalam hidup kita ini, kita harus bisa menjadi berkat buat orang lain. Dan bisa melayani Tuhan dalam hidup kita. Untuk itu, mari kita belajar dari Yeremia yang dipanggil dan diutus Tuhan. Firman Tuhan kepada Yeremia. Bahwa sebelum dia dibentuk dalam raim ibunya, Tuhan telah menali Yeremia. Bahkan Tuhan telah muduskan dan menetapkan Yeremia menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Yeremia sempat berkata kepada Tuhan. Tuhan, aku tidak pandai berbicara. Aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berkata bahwa Tuhan yang akan memberikan kekuatan. Dan menyertai Yeremia. Nah, begitu juga lah dengan kita anak-anak Tuhan yang masih muda. Kita tidak perlu takut dalam melayani Tuhan. Kita harus bisa menjadi berkat buat orang lain. Kita juga harus percaya bahwa kita sudah dibentuk Tuhan. Sebelum kita dibentuk dalam rahim ibu kita sama seperti Yeremia. Dan percaya Tuhan yang menyertai kita sama seperti Tuhan menyertai Yeremia. Kalau Tuhan yang menyertai kita, maka tidak ada ketakutan untuk melakukan kebaikan. Agar bisa menjadi berkat buat orang lain. Dalam kehidupan kita, sehari-hari kita juga harus tetap bisa melakukan kebaikan. Baik terhadap teman-teman, masyarakat, dan juga orang tua. Terhadap teman-teman, kita tidak bisa membedakan satu dengan yang lain. Tidak membeda-bedakan agama, mau berteman dengan siapa saja, agar bisa menjadi berkat buat teman-teman kita. Tidak mau melakukan kejahatan, tidak mengganggu teman, agar semua teman kita merasa senang berteman dengan kita. Dalam hidup bermasyarakat, kita bisa menjadi berkat apabila mau menaati peraturan pemerintah pada saat ini. Di mana negara kita sedang dilanda virus corona. Kita harus menaati anjuran pemerintah dengan mengikuti protokol kesehatan. Begitu juga terhadap orang tua. Kita harus mau mengikuti azaran yang diberikan orang tua. Mau melakukan yang disuruh orang tua, agar orang tua kita merasa bangga terhadap kita. Kalau kita mendengar nasihat orang tua kita, itu juga sudah menjadi berkat buat orang tua, keluarga, dan masyarakat. Jadi mari, sama-sama kita melakukan yang terbaik. Walaupun kita masih anak kecil, tetapi kita bisa menjadi berkat buat orang lain. Sama seperti Yeremia yang dipanggil dan diutus untuk menjadi berkat buat orang lain. Tetaplah berusaha untuk menjadi yang terbaik. Karena Tuhan yang memberkati kita dalam kehidupan kita. Karena aku dilahirkan untuk menjadi berkat. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.